Tembok sepanjang 50 meter roboh, 3 orang tewas di tempat dalam kejadian ini. Hujan deras yang mengguir kota Jambi pada jemat sore kemarin mengakibatkan tembok SMK Negeri 1 kota Jambi roboh dan menimpa 3 orang anak hingga tewas di tempat. Ketiga korban merupakan 2 anak perempuan berusia 7 dan 5 tahun sementara korban laki-laki berusia 14 tahun yang sedang melintas menggunakan sepeda motor juga tertimpa darutuhan dan meninggal di tempat. Kapol Resta Jambi menegaskan bahwa selain karena hujan deras dan angin kencang kondisi tembok sekolah yang sudah tua dan rapuh menjadi salah satu penyebab robohnya tembok. Bahwa tadi kota Jambi pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00 Masong hujan kota Jambi diguyur hujan deras. Kalau kita lihat kondisinya memang tembok ini sudah cukup lama dan rapuh sehingga roboh ke samping kanan. Kebetulan tadi ada 3 orang anak-anak yang bermain-main di lorong bakso halaman ini sehingga tertimpa dan untuk korban sudah kita evakuasi sekarang ada di rumah sakit Raden Matahir dan dipastikan untuk korban anak-anak 3 orang ini sudah dinyatakan dalam dunia. Saat ini ketiga korban telah berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Raden Mahathir Jambi. Petugas gabungan juga sudah menerjunkan alat berat untuk membersihkan puing-puing dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian kami telah terhubung dengan rekan Rudiansyah di lokasi. Selamat pagi Rudi. Rudi bisakah Anda menceritakan bagaimana kemudian kronologi robohnya tembok ini yang menyebabkan 3 orang tewas. Yes Aiz dan pemerintah DTV dapat saya sampaikan memang tadi sore itu sekitar jam 2 hingga jam 3 di Kota Jambi itu sempat digoyur hudan dan di kota angin dan pada saat itu ketika anak ini itu sedang bermain di kawasan SMK satu negeri Kota Jambi ini mereka ini bermain di sekitaran tembok yang roboh dan pada saat itu ketika mereka ini sedang bermain di kawasan tembok ini tiba-tiba tembok yang memang sudah tua ini ataupun sudah lama ini tidak dapat menahan tampungan air ataupun serta angin yang kencang sehingga ketiga anak tersebut mengalami ketimpahan tembok dan tewas yang mana pada saat itu untuk dua anak perempuan itu sedang bermain di kawasan tembok ataupun yang rumahnya berdekatan dengan tembok sekolah ini sementara untuk satu anak pria lagi itu sedang melintas menggunakan segera motor dan juga terkena peruntuan yang tersebut sehingga ketika anak ini mengalami meninggal dunia begitu saya baik Rudy artinya berarti tembok yang rubuh ini sebetulnya sudah ada tanda-tanda begitu ya maksudnya tanda-tanda bahwa akan rubuh atau usia tembok ini sudah berapa lama sebetulnya dari informasi yang Anda dapatkan iya berdasarkan informasi yang kami dapatkan soalnya memang bangunan tembok ini sudah cukup lama dan tidak ada maksudnya pembangun ataupun perhidupan dari pihak sekolah sehingga ketika diguih sujan yang teras dari serta angin itu mengalami mungkin untuk fondasi yang di bawah itu tidak kuat untuk menahan air yang ditampung sehingga terjadi roboh dan mengalami peristiwa yang naas seperti ini begitu saya baik temboknya sudah cukup tua dan Rudy apakah tidak apakah ada misalnya pihak sekolah atau orang-orang terkait disitu yang mungkin memberikan peringatan sebelumnya agar tidak bermain di sekitar area tembok itu apalagi dalam situasi hujan saat itu Rudy ya kalau untuk itu kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu namun memang sebelumnya mendapatkan informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya warga sekitar itu sempat meminta untuk agar tembok ini dilakukan renovasi karena mengingat untuk usianya juga sudah tua jadi namun memperkenalkan informasi yang kami dapatkan permintaan warga tersebut tidak direpon sehingga terjadilah tewas seperti ini begitu baik baik sudah pernah ada permintaan untuk direnovasi sebetulnya lalu Rudy selain korban tewas ini apakah ada korban luka begitu di sekitaran kejadian itu Rudy? ya untuk sementara ini kami belum mendapatkan informasi tersebut dan baru ada tiga anak yang mengalami meninggal dunia di ruas ini dan dapat saya sampaikan kepada saya untuk saat ini di lokasi ini sudah dilakukan evokasi yang mana sebelumnya untuk tumpukan tembok-tembok yang rubuh ini sempat menutupi bagian jalan dan saat ini saya bisa dilihat semua tumpukan sudah dievokasi ada yang kesatting ataupun dibawa keluar dari area sini begitu baik baik semuanya sudah dievokasi dan semoga ini tidak terulang begitu ya terima kasih